yo dan halo guys, balik lagi orang gue di channel ini oke dan ya jadi di video kali ini gue bakalan mereview semua trepot yang gue punya jadi video ini bertujuan untuk menjadikan solusi untuk kalian yang pengen beli trepot ya jadi disini gue akan memberitahu trepot-trepot apa aja yang biasa gue gunain dan kualitasnya bagaimana si trepot itu oke jadi di trepot pertama yaitu trepot ini ini adalah trepot pertama yang gue beli ya trepot pertama yang pernah gue beli dan ini adalah trepot yang di video pertama yang gue pake ya gak pertama juga sih ya setelah video pertama tuh gue pake trepot ini ya guys jadi itu di video pertama gue tuh gak pake trepot ya gue sendirin ke tembok jadi di video selanjutnya gue pake trepot ini nih ya trepotnya kecil dan ini gue tuh belinya di pasar minggu ya ini murah waktu itu gue beli sekitar 20ribuan ya dan itu udah termasuk holder u-nya oke dan holder u-nya tuh gue pindahin ke trepot yang lebih gede ya jadi gak ada holder u-nya ya ini ini kondisinya bisa diputar ya ini kuncinya untuk melonggarkan ini ya kalau diputar ke kiri makin gak ngeceng ya ini ya makin apa ya makin membuka ya kalau diputar ke kanan makin mengunci oke oke kita lanjut ke trepot kedua dan ini adalah trepot kedua gua ya setelah gue pake trepot ini gua pake trepot ini Gorilla Pot ini Gorilla Pot yang waduh KW banget lah ya tuh lihat udah udah buruk banget lagi lihat kondisinya tapi masih bisa udah berdiri cuma disini udah agak menguning dan disini di bagian sini tuh itu udah rusak-ruksak gitu ya ini ya kulitnya udah rusak-rusak terus di ini udah ya kayak gimana ya kayak gini lah ya kalau di bengkok-bengkok ini ya keluar suaranya jadi nggak enak gitu ya kalau dipakai ada copot lagi kan tuh sering copot ya tapi di sekarang gua gak pake trepot ini lagi karena gua udah punya Gorilla Pot yang baru oke dan lanjut ke trepot yang ketiga ketiga ya oke ketipot tripod ketiga yaitu yang eh bukan ini ini guys Gorilla Pot yang ini Gorilla Pot yang gede ya jadi itu Gorilla Pot ada harganya masing-masing kalau yang ini waktu itu gue beli Rp30.000 ya guys ya itu salah atau enggak ya gua nggak tahu ya ini waktu itu gue beli Rp30.000 dan ini juga Rp30.000 di toko online ya jadi untuk harga pas Rp30.000 dan belum termasuk ongkir ya jadi untuk pembelian link nggak gua kasihin karena kalian bisa cek-cek di toko lainnya ya bisa jadi lebih murah ya eh disini waktu itu gua beli di di apa ya di toko video kalau selain ini gua nemuin ini Rp30.000 ya oke dan ini ya lumayan sering juga gua pakenya ini sini udah copot ya coverannya ada item-itemnya ya biasanya tuh disini tapi udah copot dan ini lumayan nggak kenceng ya ya karena udah agak lama dikit jadinya ya lumayan enak dikit kalau buat buka gini ya jadi lebih mudah ya tapi kalau udah mengunci jadi lebih kenceng tapi kalau membuka gini jadi lebih jadi lebih mudah ya karena udah agak kenceng Oke dan tripod ketiga lanjut ketiput ketiga dan ini adalah tripod ketiga gua ya tripod eh kok ketiput ketiga 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 keempat maksudnya keempat weh oke di sini adalah tripod yang pernah gua review sebelumnya tapi di sini gua akan mereview lagi ya karena ini adalah mereview semua tripod yang gua punya oke di sini kalian bisa buah di dalam dua mode yang pertama mode seperti ini dan kedua mode tripod Oke dibuka ini dan ini ada tombol dipencet di dua-duanya di sini dua pencet dan kalian tarik aja oke dan jadilah tripod kayak gini oke di sini gua akan main pakai HP ini ya dan dia kayak gini kalau lagi nge-gini bisa dibikin mode vlog ya ya bisa gini ya gun gua lumayan suka kalau pakai tripod ini kalau dibuat vlog ya kemana-mana gitu ya kalau pakai tripod ini ya lumayan lah ya lumayan dan ini adalah tripod yang yang gua beli seharga Rp12.000 5e Rp12.000 pas dan itu belum termasuk ongkir ya dan Rp12.000 itu udah termasuk eh Rp12.000 sih Rp14.000 maksudnya Rp14.000 termasuk holder U dan Rp12.000 itu belum termasuk holder punya jadi kepisah gitu ya oke dan ya guys yang tadi gua maksud item-itemnya di sini tuh udah copot ya kayak gini ini guys ya ini adalah supaya HPnya jadi nggak keta apa ya kebentur ya nggak bentar siapa nggak menyentuh langsung di bagian besi ini jadi HPnya lebih aman ya oke dan lanjut ke tripod gua yang kelima ini adalah tripod gede jadi mungkin agak nyempit-nyempitin ya oke dan ini dia tripodnya tripod Takara ECO 3173A yang pernah gua unboxing dulu ya ini adalah tripod yang umurnya cukup lama di channel gua ya dan waktu itu gua beli tripod ini seharga berapa ya Rp100.000 kalau nggak salah tapi sekarang ya nggak tahu sih harganya berapa ya nanti gua akan munculin toko-toko yang jualin tripod-tripot ini guys oke jadi untuk tripod yang ini gua nggak akan tampilin screenshotnya karena apa ya karena waktu itu gua nggak beli online dan ini juga nggak beli online yang beli online gua akan tampilin oke dan disini ada tiga kaki ya yang bisa kalian ditarik kalau dibuka ininya dan bisa memanjang ya oke disini walaupun umurnya cukup lama dan kondisinya masih bagus dan walaupun ada rusak-rusaknya dikit waktu itu di bagian mana ya yang rusak ya di bagian sini kalau gua salah waktu itu ada yang apa itu ya sobek-sobek itu di dalam sini oke dan disini ada apa itu ya bisa ditarik ini dan ini adalah penguncinya dan gua nggak bisa jelasin secara detail untuk tripod ini ya karena bukan gua bukan ahli untuk mereview barang ya jadi gua review semampu gua ya jadi di tripod terakhir gue adalah tripod ya gede banget ya ini pasti nyempitin banget ya oke jadi tripod itu adalah kalian udah bisa tebak kalau udah ngikutin gua dari dulu dan ini adalah tripodnya guys Oke ini adalah tripod ini ya guys Somita SD3520 dan gua pernah pakai waktu itu di video unboxing stand mic gua ya dan ini adalah tripod yang sekarang harganya mungkin 200ribuan ya kalau salah dan ini udah patah ya ada copotnya gimana ya Oh ya bagian sini tuh ya bagian handle ini ya oke di sini ya kan ada ya tapi di sini nggak ada ya udah copotnya di sini tuh tripodnya udah rusak ya di bagian sini juga bagian ini tuh udah copot itunya di untuk pengkaku tripod ini udah copot ya oke di sini tripodnya terbuat dari apa ini ya berbesi kalau nggak salah ini eh nggak besi aluminium mungkin ya mungkin ya gua nggak tahu juga dan yang dari gua yang gua suka dari terpet ini adalah bisa dinaik turunin pakai mode kayak gini guys jadi enak gitu ya kayak muter-muter ya uh dan itu sering gua mainin ya waktu itu buat mainan ya kayaknya tripod ini udah lumayan apa ya lumayan rusak tapi bisa digunain ini masih bisa ya tapi mungkin videonya kualitasnya lumayan goyang-goyang karena ini ya karena ini ah RZ udah agak kenceng ya udah agak kenceng aja nih wadah ini bisa dikencengin untuk yang ini biar nanti nggak bisa diputar lagi oke di sini udah kendor banget ini Aduh udah agak kenceng lagi ya jadi untuk umur tripod gua dari dari mulai yang pertama sampai yang terbaru yaitu ini tripod pertama gua yang ini ini ya tripod pertama gua yang pernah pertama kali gua pakai ya ini dan tripod kedua tripod kedua sebenarnya ini tripod kedua yang gua lepot ini gua lepot ini ini dan eh bukan ini guys bukan 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 tripod ketiga tuh ini eh ini kedua salah salah sorry sorry ini kedua ini ketiga dan ini keempat ini kelima dan ini tripod yang ke enam tripod terakhir oke jadi dimulai awal gua yang YouTube gua pakai ini terus beralih ke ini dan ini dan ini lagi ini ini oke dan ini revolusi dari tripod gua nggak revolusi juga sih ya ya kayak gitu ya nggak ada dan yang mungkin segini dulu yang bisa gua jelasin untuk kalian semua oke dan mungkin segini dulu video dari gua dan terima kasih buat kalian udah nonton video ini sampai habis gua tutup video ini sampai sini dulu jangan lupa untuk like comment and subscribe agar channel ini dapat terus berkembang ya guys oke guys sampai jumpa bye bye bye